Hai setuk aneh herannya saya memang masih 34 tahun tapi saya masih merasakan bagaimana hidup di tahun 90-an itu tuh enggak enggak ada yang seperti ini saling tuduh saling cowok saling itu biasa aja zaman kota Rominami itu setiap wajahitam dah ada yang kayak gini wajahitam rx wajahitam bio tendangan maut pedang matahari berlang tempur kadeng kayak gini jaman sensei ya ya sayuriki debu-debu intan enggak kayak gini betul saya katakan zaman selormon Doraemon Pokemon Pokemon kekinian lah gitu ya tetap ada yang kayak gini apalagi Dragon Ball songgoku songgohan pendulisnya Juzo kelihatan abe saya pahal deh anaknya belum tahu saya hampir nggak pernah nonton begituan ini tapi tapi saya baca tuh tahu ya nggak pernah zaman Del Piero majalah Bobo disebutkan disitu satu kali nafas dua ribu rupiah enggak ada yang kayak gini demi Allah saya katakan enggak ada enggak ada orang ribut-ribut begini begini celah ini celah itu demi Allah tenang kehidupan makanya suka bingung ini tiba-tiba dua ribuan ke sini kenapa pada ramai begini asalnya dari mana itu Hai dari mana ini siapa yang mengajarkan apa keinginannya nah tapi tetap kita pun tidak boleh berpasangka buruk kalau kita sama-sama berpasangka buruk apa bedanya makanya saya katakan sudah kalau ada yang demikian jangan disoal maafkan dan doakan tugas kita bukan paksa orang kalau di celah nggak apa-apa terima celahan itu kalau baik evaluasi kalau benar itu evaluasi diri tapi kalau salah itu kemudian tidak harus respon dengan yang buruk maafkan itu resiko masing-masing dan itulah dakwah tapi saya ingatkan kalau ada yang belajar seperti itu belajar tapi senang mencela orang nyalahin orang debat orang dan sebagainya maka lihat baik-baik kata Nabi huwa finmar orang itu sedang mengurangi pahalanya dan tempatnya di neraka atau dia belajar cita-cita jadi ustadz supaya yang populer dan kemudian dengan populeritas dia kumpulkan jamaah dia arahkan kepada dirinya saja dan nggak boleh belajar dengan orang lain hadisnya ada dia ngajar orang belajar pengetahuan sampai jadi ustadz supaya orang berpaling ke dia aja bukan pada yang lain belajar dengan saya aja yang lain salah yang lain nanti terperosok kepada bidah padahal anda pun belum mengerti apa itu bidah tapi ada di jaga diterangin versinya aja dan di jaga sampai disitu supaya tidak belajar dengan yang lainnya tidak menambah wawasan anda tidak menambah pengetahuan anda itu kan bertentangan dengan Quran langsung Quran mengajak kita untuk banyak belajar anda dibatasi pelajaran anda Nabi mengajak anda menambah wawasan anda kita diminta belajar pada itu aja jangan pada yang lain sedangkan sifat manusia tidak sempurna bagaimana kalau satu orang itu salah beristihad maka semua akan salah Hai ini jadi bahaya jika ada yang seperti itu maka tempatnya di neraka dan kelak di al-ahzab disebutkan muridnya akan mengadu kepada Allah awas akan mengadu kalau dia pejabat ngadu kalau dia ustad ngadu ya Allah timpakan azab kepada dua kali lipat karena karena dia saya salah kalau dia pejabat maka karyawan mengadu ya Allah timpakan kepada dua kali lipat ya Allah karena dengan petunjuk dia saya salah saya dipaksa berbuat maksiat saya ikut tuh karena dia saya diminta gini saya belikan tiket yang palsu tuliskan yang palsu ya Allah saya tidak punya kekuatan saat itu kalau saya masuk neraka sekarang timpakan kepada dua kali lipat termasuk guru yang seperti itu kuafin mara kata nabi guru di neraka maka seperti itu kalau gurunya sudah banyak mencela maka otomatis muridnya pun akan pandai mencela ya itu yang paling bahaya jelas ya Nah saya tidak sedang menyoal siapapun tidak saya ingin menjelaskan fungsi keterangan Nabi kalau anda keberatan silahkan tanyakan pada Nabi yang paling bahaya itu anda belajar Quran dengan sunnah tapi anda melanggar ketentuan Quran dan sunnah pertanyaan saya yang anda pelajari apa apa pernah satu ketika saya disebut sesat wong sesat apa diantara kesesatannya ini ustadz yang membenarkan kunut Innalillahi wa wa inna illahi wa rajiwa saya cuma menyampaikan secara objektif karena kita diamali pengetahuan saya ini subuh saya tidak kunut saya kunut nazilah tapi kalau saya diundang kemudian di masyarakat itu kunut subuh saya pimpin dengan kunut itulah keteladanan dari imam-imam kita sebelumnya karena yang kunut ada dalilnya seterangkan dalilnya yang tidak kunut ada dalilnya ini dalilnya yang tidak kunut menyebut yang kurut mitra saya jelaskan hadisnya begini maksud kalimat itu begini begini saya tuliskan semuanya atau apa yang terjadi sekelompok orang datang karena dia tidak kunut dia menyoal yang lain itu yang kunut salah semua bidang kalau bidang itu sesat kalau satu neraka disebutlah sebagai ustadz wong sesat apa anda tidak tahu kalau al-hasan itu cucunya Nabi diajar di doa kunut apa anda tidak tahu bahwa Ibnu Umar itu kunut sampai bersin Alhamdulillah apa anda tidak tahu kalau Imam Asyafi itu kunut sedangkan Imam Asyafi Imam besar mulia kitabnya banyak gurunya Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asyafi'i mazhab Imam Ahmad Hanbal bin Hanbal menyebar sampai punya murid kemudian ada Ibnu Taymiyah Idul Qaim Al-Jawziyah kekinian kemudian Syekh Nasuddin Al-Albani Muhammad Nasuddin Al-Albani itu mad'abai diantaranya Hanbali diambil oleh beliau banyak Imam Ahmad bin Hanbal itu muridnya Imam Asyafi'i menyanjung Imam Asyafi'i tetapi pilihan dengan gurunya dalam kunut berbeda tapi tidak pernah menyebut Imam Asyafi'i bid'ah nggak pernah dan silahkan cek nggak ada dalam zaman sahabat yang kunut dengan yang tidak saling menyalahkan bahkan mencela dan sebagainya pada zaman Imam enggak ada antum kenal Imam Asyafi'i Oh iya belakang ada yang kenal tuh wabiasa tuh Imam Asyafi'i datang ke Madalisa Imam Abu Hanifah Imam Abu Hanifah sudah wafat Imam Abu Hanifah itu wafat di tahun Imam Asyafi'i lahir 150 hijrah yang ada diantara murid-murid dia begitu datang ke sana dengan murid-murid Imam Asyafi'i subuh dimintalah beliau jadi Imam murid yang mengatakan pendapat kita unggul karena kunut Imam Abu Hanifah nggak kunut mad'abnya tidak kunut bahkan murid-muridnya nggak kunut tapi begitu beliau salat subuh ternyata Imam Asyafi'i tidak kunut bayangkan begitu selesai salam dan seterusnya murid yang tanya Guru kenapa anda tidak kunut madhab kita akan kunut apa kata Imam Asyafi'i saya menghormati pendapat al-imam Abu Hanifah rahimahullah yang berlaku di sini Imam Asyafi'i kunut datang dengan Imam Ahmad bin Hanbal begitu salat tempatnya Imam Ahmad bin Hanbal murid yang persilahkan guru silahkan untuk memuliakan gurunya kata Imam Asyafi'i tempat di sini lebih tahu dengan suaramu maksudnya kebiasaan salatnya ikuti kebiasaan kamu jangan saya yang jadi Imam itu fikirnya di kalau anda datang ke tempat madhab yang lain anda belajar fikir madhab itu bukan orang itu disuruh ikuti madhab anda salah saya di Indonesia nggak ada madhab di sini maksudnya banyak nih ada yang syafi'i ada yang hambali dan macam-macam kita pelajari saya diundang ke Malaysia di sana madhab syafi'i maka saya belajar madhab syafi'i bukan orang Malaysia saya suruh belajar madhab saya bukan seperti itu caranya maka kata Imam Asyafi'i anda yang Imam begitu beliau Imam beliau nggak kunut dan Imam Syafi'i pun tidak kunut makmum di belakang muridnya tidak kunut dan yang paling hebat setelah Imam Ahmad Salam Imam Syafi'i tidak sujud sahwi jadi nggak pernah nggak jadi anda pun yang biasa kunut biasa aja kalau anda jadi ada makmum imamnya nggak kunut Anda nggak usah marah ini tiba-tiba mak imamnya salah saya sujud sahwi ada lagi yang aneh juga sama juga begitu nggak jauh beda kelakuannya imamnya kunut makmumnya kan harusnya ngikutin ya kan kata Nabi innama ju'ilal imam muli utamma bih Imam dijadikan untuk diikuti awas jadi kalau imamnya sujud anda jangan rokok Imam sujud anda sujud Imam kunut anda kunut di ketika imam mengatakan Allahumah dina fi man hadai imma anda ikuti atau anda aminkan ya ini kan aneh imamnya kunut ya diam di dalam adi nafiman hadai bida wuuhu bingung saya Hai coba lihat belajar lagi coba lihat belajar lagi saya Uthaymi rahimahullah Masya Allah itu orang baik soleh saya Uthaymi orang soleh orang baik orang tawadu nggak gemar dipuji orang apa fatwanya Padahal ini ketika anda tidak kunut dan solat di belakang orang kunut maka anda mengaminkan Ikut kuno Coba kalau benar belajarnya tuh Seperti itu Nah ini yang agak heran itu Ini kan saya pernah terangkan dalam Nanti satu saat kita ngambil baptiki ikhtilaf Nabi itu kan memberi tuntunan terakhir ya Nabi memberi tuntunan tuh gini ada dua Satu, satu dalil, satu contoh Satu dalil, satu contoh Kalau ini ada Maka ini menunjukkan tidak ada alternatif Dalam ibadah karena semua umat Bisa mengerjakannya Jadi gak boleh kreatif Jangan terlampau kreatif Misal, takbir nih Takbir itu satu contoh, satu dalil Ucapkan Allahu Akbar Kata Nabi Maka dia ucapkan Allahu Akbar Allahu Akbar Jelas sekali Contoh jelas, dalil jelas Kenapa tidak ada alternatif Karena semua umat bisa mengerjakan dia Jadi anda gak usah kreatif Tiba-tiba anda sholat Allahu Rahman Kenapa gak Allahu Akbar pak? Itu keseringan dari dulu begitu Karena nama Allah banyak dalilnya Quran surah 17 Ayat 110 Qulidullah Awinur Rahman Sebut nama Allah Atau Ar-Rahman Ini yang benar Nabi Atau orang ini terlampau soleh? Jadi kalaupun dia punya pendapat Pendapat bertentangan dengan dalil Pendapat bertentangan dengan contoh Nabi Maka tepikan pendapat itu Walaupun dia memukau Tepikan Jelas Karena satu dalil Satu cara menunjukkan Tidak ada alternatif yang lain Jelas Dua Ada sifatnya Contoh banyak Dalilnya beragam Ini menunjukkan bahwa Ibadah itu Dinilai oleh Allah Langsung Tidak bisa ditunaikan oleh seluruh umat Dengan cara yang sama Makanya diberikan kemudian Variasi Ragam Tidak ada perubahan dalam maknanya Cuma caranya berbeda Karena tidak setiap orang bisa mengerjakan Dengan cara yang sama Atau terjadi Satu situasi tertentu Dengan situasi Itu ada variasi dalam amalan Ada yang sifatnya bacaan Ada Ada yang sifatnya gerakan Banyak Bacaan misalnya Riwayat Al-Quran aja Cara baca Bukan satu Ada tujuh riwayat Yang mutawatir Tambah tiga Yang masyurah Tambah empat Yang syaz Empat belas riwayat Yang dibaca dalam sholat Bisa tujuh riwayat Tujuh riwayat ini Yang kita baca Hafs dari Asim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Maliki yaumiddin Hafs Hafs dari Asim Tapi Qalun Waras Dari Nafi' Membaca dengan pendek Maliki yaumiddin Maniki yaumiddin Ada Apakah merubah arti Makna Tidak Menambah keluasan Keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala Beda baca Itu masih biasa Yang paling dahsyat Begitu masuk Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Kita pakai sad Sad Hafsan asim Tapi Qalun dengan waras Ada menggunakan Sin Wajah Diantara wujuh Keraat Kalun waras Pakai sin Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Sin Qumbul Pakai zay Mulid ibn kafir Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Pakai zay Dahsyatnya itu Ada yang sad Ada yang sin Ada yang zay Apakah merubah arti Tidak Lantas kenapa sod pindah ke sin Karena ada orang Arab Yang lisan yang gak bisa sod Begitu disebutkan sod Sin Sod Sin Utbubul inma walau bi sin Utbubul inma walau bi sod Sod Sin Sod Sin Sin Sod Oh Jadi kalau Anda paksa sampai kiamat Kurang dua hari Susah dia Sehari lagi buat taubat Ngapain paksa orang Ada yang gak bisa sod Gak bisa sin Zay Pakai ya Ihdinas siratal mustaqim Ihdinas siratal mustaqim Sod Zay Stokfirullahaladzim Sod Zay Sabun Zabun Sin Sod Salaman Salaman Anda paksa-paksa gak bisa Kenapa? Karena suku-suku di Arab itu Tidak sama Semua sama dengan lidah-lidah kita juga Ada yang gak bisa mengucapkan dengan kalimat yang sama Jadi kalau Anda paksa gak akan ketemu Makanya turun riwayat ini Itu Dulu kami saat Telaki kiraat Quran Itu ada kisah dari guru kami Dua orang hafal Quran dua-duanya 30 juz Anda bayangkan Satu pakai sod Satu pakai sin Begitu nyampe kepada ayat Ihdinas siratal mustaqim Ribut nih dua orang ini Yang satu Ente mukhti Kamu salah Al-asah bisad Ihdinas siratal mustaqim Ente liyukhti Kamu yang salah As-sahidinas siratal mustaqim Pakai sin Gurunya sama Kemudian mereka Kemudian bertahkim pada guru yang datang Ngadu ke gurunya Gurunya bijak sekali Kata gurunya Yang bunai ente ikra Anakku sayang baca kamu Ihdinas siratal mustaqim Pakai sod Hasanan Bagus Ente ikra Ihdinas siratal mustaqim Pakai sin Satu sod dua sin Hasanan Bagus Kilaku memukhti'an Kalian berdua salah As-sahid Ihdinas siratal mustaqim Pakai zay Gurunya ingin mengajarkan Kalaupun anda sudah hafal Quran Ada pengetahuan Jangan menganggap orang lain salah dulu Boleh jadi dia punya ilmu diatas anda Atau ada pengetahuan yang belum anda pelajari Diskusikan dulu Kalau sudah ketemu disitu anda unggul Jangan bangga Karena membanggakan pada yang tidak punya Itu terlampau ketinggian Awas orang sombong itu nestafa Dia memandang orang lain kecil Seperti orang nekemona sendirian Dia menganggap 10 juta orang dibawa kecil semua Dia gak sadar 10 juta dibawa Nanggap dia kecil juga diatas Dan dia cuma satu orang Paham Jangan kalah lah Kalau sudah sombong ketinggalan sama tukang pancing Tukang pancing lebih jagoan Tiga orang mancing bu Sombong mau mancing Yang satu mengatakan Nih umpan saya nih Begitu saya celupin ke air Ikannya langsung pada nongol Masya Allah Yang kedua diem aja Begitu dia mau menyiapkan umpan Kata yang kedua Nih umpan saya Baru saya giniin Ikannya udah naik ke atas Jadi dilempar om Yang ketiga tenang aja kan Yang dua bingung Kamu gimana Kata yang ketiga Saya kalau mancing hari Sabtu Hari Jumat Ikan datang ke rumah Cuma buat nanya aja Besok mancing gak Gak ada kerjaan lah Kalau sombong itu Gak ada kerjaan Nah kalau terbukti orang yang salah Jangan mencerah Maafkan Dan belajar sama-sama Jelas ya Nah kalau seperti itu Indah Itulah anugerah terindah Yang kita miliki Dan belajar sama-sama Yang ketiga ni Jangan current